Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar, para penonton, bapak dan ibu pemerhati pendidikan, para pejabat serta seluruh alumni LKP Sam Computer Kami akan menyampaikan kondisi terakhir keadaan LKP Computer sejak Maret 2020 Nah ini adalah foto-foto di saat kegiatan terakhir kami yaitu pada 17 Maret 2020 Dan setelah itu tidak ada lagi kegiatan Karena terjadinya wabah yang melanda negara kita, negara Indonesia Dan kondisi lembaga kami pada saat ini sangat memprihatinkan Yaitu sebagai berikut bisa dilihat di video ini Lembaga kami adalah lembaga yang terakreditasi Kita akan menuju ke lembaga kami setelah 3 bulan Setelah sejak bulan Maret kita beraktifitas Nah lembaga kami telah terakreditasi di LA dan BANPNF Yang merupakan lembaga informa Mengadakan pelatihan komputer Serta pelayanan-pelayanan kepada masyarakat Termasuk kepada sekolah yang akan melaksanakan ujian-ujian berbasis komputer Nah beginilah nasib kondisi kami pada saat ini Bangunan kami terendam air Nah sehingga peralatan-peralatan semua harus kami angkut Ketempat yang lebih aman dan tidak mungkin lagi ditempati disini Karena Kondisinya sudah terendam air Dan Tepat sekali Musibah yang datang bersamaan dengan terpuruknya kondisi lembaga kami Kondisi bangunan kami Nah ini adalah ruang teori yang biasanya kami teori disini Nah ini di foto dari bagian dapur ya Nah ini dapur Nah ini adalah bagian praktek ini Mijanya sudah kami lipat-lipat Komputernya juga sudah diangkut Mudah-mudahan Para pemerhati pendidikan dan para alumni kami Bisa memberikan saran Bisa memberikan jalan Untuk lembaga pendidikan non-forma kita Yaitu lembaga LKP Sam Computer Atau lembaga pelatihan kerja Yang bergerak di bidang teknologi komputer Jadi kendala akan datang adalah bangunan kami yang semakin Terpuruk ya Nyaris tak bisa digunakan lagi Dengan kondisi yang bisa Bapak lihat sekarang Yaitu Terendam air Dan di atasnya Atapnya juga Bocor Lantainya juga sudah Hancur Nah setelah Sejak Maret 2020 Hingga sekarang Tidak lagi Bisa Dipergunakan Ya Oke Para pendengar Semuanya Para penonton Atau youtuber Yang kebetulan menyaksikan video ini Mohon Diberikan komennya Diberikan sarannya Bagaimana Bagaimana Penyelesaiannya Bagaimana caranya untuk bisa Memperbaiki Atau setidaknya merehab Bangunan ini Mudah-mudahan Mudah-mudahan Ada yang bisa memberikan jalan Khususnya para alumni saya Alumni Ilkapi Sam Computer Yang mungkin juga ada Punya Kenalan dengan Para pejabat Yang pemerhati Terhadap Pendidikan Walaupun Lembaga kami adalah Lembaga Informa Namun juga Tetap memberikan Sumbangsih Terhadap Pembangunan Sumber daya manusia Di negara Kita ini Oke Semuanya Mudah-mudahan Apa yang Saya Tampilkan ini Bisa menggugah Hati Para Pemerhati Pendidikan Para Alumnus Para Para Alumi Dari Lembaga kami Amin ya rabbal Amin Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh